Seorang penyintas kanker bernama Rosy Dian Adinda Pertiwi, 43 tahun, mengaku senang karena akhirnya bisa mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 minggu 8 Agustus hari ini. Ia mengaku telah menanti vaksinasi ini sejak setahun lalu. Saat ini dirinya telah melaksanakan operasi kanker payudara semenjak tahun lalu dan berkeinginan untuk mengikuti vaksinasi ini. Menurut Rosy Dian, penyintas kanker perlu adanya perlindungan yang lebih. Persiapan khusus yang ia lakukan tidak ada, ia hanya memiliki keyakinan agar kedepannya bisa sehat. Dikuti juga dengan rasa takut, ia tak memiliki rasa takut karena vaksinasi COVID-19 ini telah dinantikan oleh dirinya. Terkait informasi mengenai vaksinasi untuk penyintas kanker, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari wartakotalif.com, ada Ikhwana Mutuah Miko yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Ikhwana. Halo, Ikhwana. Ikhwana, bisa dijelaskan di mana lokasi kegiatan vaksinasi khusus penyintas kanker ini berlangsung? Kegiatan vaksinasi ini digelar di Barum Deskering Club, Sumarekonsenpong. Tepatnya di Tangerang, di kawasan Tangerang, sahabat. Oke, tadi bagaimana pelaksanaan dari vaksinasi khusus penyintas kanker di Tangerang? Vaksinasi hari ini berjalan lancar. Pasien yang bisa mengikuti vaksinasi ini adalah pasien yang terkena kanker dan masyarakat umum. Apa sebenarnya perbedaan vaksinasi yang diselenggarakan pada hari ini dari vaksinasi yang khusus, dari vaksinasi yang seperti sebelum-sebelumnya, vaksin COVID-19? Sebelumnya memang untuk yang terkena penyakit kanker sebelumnya belum ada untuk vaksinasi masanya, namun hari ini baru diselenggarakan untuk vaksinasi masyarakat. Sebelumnya hanya ada di rumah sakit Darmais dan itu pengikutnya juga belum banyak. Dan hari ini sudah lebih banyak dari sebelumnya. Berarti tidak ada perbedaan dari vaksinasi COVID-19 biasanya begitu, Ikhwana? Untuk dosis sama saja dengan vaksin-vaksin sebelumnya. Untuk jenis vaksin yang digunakan untuk para penyintas kanker ini, jenis vaksin apa? Sinovac. Oke. Untuk hari ini pelaksanaan vaksinasi khusus penyintas kanker, ada berapa jumlah dosis yang disasarkan? Jumlah dosisnya itu ada 1.300 orang, 700 di antaranya adalah yang terkena penyakit kanker. Kemudian, Ikhwana, apa yang dirasakan pasien kanker yang mengikuti vaksinasi pada hari ini setelah mereka disuntikkan vaksin seperti itu? Menurutnya saya sudah wawancara. Dia merasa senang karena memang baru tahun ini diselenggarakan vaksinasi untuk pasien kanker. Dan sebelumnya dia sudah operasi di tahun lalu, namun untuk kegiatan vaksinasi yang terkena kanker ini belum ada. Jadi, dia merasa senang karena sudah ada vaksinasi dan akhirnya sudah ada vaksinasi untuk pasien pengidap kanker. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan seorang penyintas kanker payudara bernama Rosidian Adinda Pertiwi. Dan berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Saya kanker payudara tahun kemarin sudah dioperasi dan rekonstruksi menunggu vaksin yang untuk penderita kanker seperti saya dari tahun kemarin kita masih bagaimana gitu kan? Karena orang-orang seperti kita juga perlu perlindungan yang lebih dengan adanya vaksin untuk penderita kanker ini kita menerima dengan baik dan senang hati akhirnya kita bisa divaksin. Karena kita semua mau sehat supaya Indonesia bisa kembali normal tanpa COVID lagi. Bebas COVID-19. Ayo vaksin. Tadi kata dokter bagaimana? Ada misalnya waktu Ibu menyampaikan ada kemorbid ini tapi kata dokter juga begini? Ya, kata dokter untuk penderita kanker memang banyak pertanyaan karena apakah aman? Apakah nanti efeknya bagaimana? Tapi dokternya sudah jelaskan bahwa ini memang aman untuk penderita kanker. Ada persiapan khusus tidak ingin melakukan vaksinasi ini? Mengingatkan Ibu sebagai kemorbid. Persiapan khusus sih, enggak sih. Kita yakin aja karena kan kita semua pasti mau sehat. Itu aja. Takut, enggak ada juga. Karena kita sudah menunggu waktu ini dari tahun kemarin untuk penderita kanker kapan bisa divaksin. Tahun kemarin kan hanya orang-orang yang tertentu aja kan awal-awal. Sekarang kalau untuk penderita kanker sudah bisa divaksin, jadi kita merasa lebih aman gitu kalau sudah divaksin. Kenapa? Menunggu, pengen banget. Ada alasan? Kalau saya, vaksin ini kan... Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update setiap hari untuk memperbarui informasi Anda. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu merapkan protokol kesehatan di manapun Anda berada. Saya, Firda Nanda, beserta laku yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.